Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memaparkan informasi terbaru dan kronologi terjadinya peristiwa tsunami di wilayah pantai sekitar kawasan Selat Sunda. Dan berikut konferensi pers dari BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati. Seperti kita ketahui bahwa tadi malam BMKG telah melaksanakan press conference dan menyampaikan bahwa telah terjadi tsunami. Melanda di Banten dan Lampung. Catatan kami bahwa Tijgit yang dilokasi baik di Banten maupun Lampung menunjukkan bahwa ada usikan akibat oleh gelombang tsunami. Namun waktu itu kami masih ragu di awal menit-menit awal itu masih ragu karena apa? Ragu yang pasti ragu karena memang diakibatkan bukan oleh gempa bumi ya. Tapi oleh faktor lain yang kita indikasikan waktu itu kita duga adalah aktivitas vulkanik atau gunung Krakatau. Dan telah kita sampaikan tadi juga kita monitor dari media yang pagi ini sudah meliput langsung di lapangan dampak yang luar biasa dampak yang luar biasa dari kerusakan di sekitar Banten menunjukkan ini jelas gelombang tsunami bukan gelombang tinggi, gelombang pasang atau diakibatkan yang lainnya kita pastikan bahwa ini adalah gelombang tsunami. Tadi melihat dari data Tijgit ya seperti ini ini sudah tadi malam pun saya sudah yakinkan saya laporkan kepimpinan bahwa tsunami telah terjadi di sekitar Selat Junda. Bagi rekan-rekan mungkin ada yang mau menanyakan hal yang perkembangan silahkan mungkin. Ya, sepanjang adanya peningkatan aktivitas Gunung Krakatau ya tentunya ini yang berhak memonitor yang memonitor adalah rekan-rekan dari Badan Geologi kita tunggu update status Gunung Krakatau apakah ada peningkatan kalau memang ada peningkatan ya tentunya kita waspadai kalau memungkinkan apa terjadi tsunami lagi yang pasti berbeda dengan yang diakibatkan oleh gempa bumi kalau gempa bumi tsunami susulan dalam sejarahnya tidak ada ya kalau gempa bumi susulan ada tapi menami susulan tidak ada kalaupun ada tsunami setelah terjadi tsunami tsunami lagi tentunya harus dipicu oleh gempa yang sangat kuat juga itu biasanya kan kalau gempa bumi setelah gempa besar gempanya kekuatannya relatif ya kan kalau menurun berarti dalam tanda kutip lebih kecil dari gempa yang pertama nah dalam tanda kutip juga kemungkinan terjadi tsunami susulan kecil kalau itu diakibatkan oleh gempa bumi tapi karena ini berbeda ya mungkin karena letusan kan bisa aja yang awal kecil yang berikutnya besar ya tapi ini tentunya kita harus menunggu update informasi dari rekan-rekan Badan Geologi terkait dengan status anak gunung Krakatau Pak Ramadz soal alat mendeteksi di sekitaran pantai di Banten dan Laku apakah memang berfungsi dengan baik atau yang kita miliki yang memang khusus tektonik tidak untuk vulkanik untuk mendeteksi ya early warning yang saat ini ada yang dimiliki PMKG ya adalah early warning untuk tsunami khususnya adalah untuk yang diakibatkan oleh gempa bumi atau akibat oleh tektonik bukan vulkanik jadi karena ini dipastikan akibat vulkanik tentunya memang tidak ada early warningnya ya tidak ada early warningnya apalagi kejadiannya malam hari mungkin secara visual tidak nampak sekali kalau mungkin siang mungkin ada kelihatan adanya aktivitas gunung ya yang sedang erupsi mungkin juga bisa memberikan warning dan ini kebetulan mungkin tadi malam juga kita sudah koordinasi dengan Badan Geologi beberapa waktu sebelumnya kan ada kerusakan sensor yang diakibatkan oleh erupsi sebelumnya jadi setelah erupsi gunung meletus ada sensor yang rusak sehingga tidak tercatat namun dipastikan dari sensor yang ada di Pulau Sertung itu mencatat seperti yang tadi malam saya sampaikan pada pukul 21.03 dan sensor kami yang di Ciglis ya itu juga pada tercatat pada 21.03 24 detik dan ini artinya menguatkan kesimpulan bahwa ini akibat aktivitas vulkanik artinya sensor yang rusak itu mengindikasikan tidak terdeteksi ada getaran seberapa kuat yang dilialami di kerakatan badan kondok-kerakatan itu Pak ya itu badan geologi ya yang kalau sensornya di badan geologi yang kami yang jelas kami juga mencatat adanya usikan ya kalau sinyal sesumograf biasa kalau gak ada gangguan kan begitu ya mulus ya artinya gak ada usikan begitu ada guncangan jangankan sampai longsoran seperti halnya yang di Surabaya di Gubeng ya itu juga tercatat di sensor sesumograf yang ada di Prigen di Pasuruan kami mencatat itu jadi yang tadinya sama persis dengan jam yang diinfokan oleh masyarakat bahwa longsor pada jam segitu kita cek di sensor yang terdekat di Prigen itu juga mencatat adanya usikan yang tadinya begitu normal tiba-tiba ada perubahan ini juga begitu yang terjadi di Cigelis Pandeglan juga seperti itu ya mungkin kalau ada ini bisa ditampilkan sensor sesumografnya ya nanti bisa ditampilkan kalau yang ini nah ini ini yang tadinya agak ini kan kemudian tiba-tiba ada yang rapat itu kan pada jamnya sudah kelihatan disitu jam 14 itu UTC ditambah ditambah 7 berarti jam 21.03 ya sejalan pas sinkron dengan saat erupsi gunung anak gunung Krakatau jadi yang tadinya begitu tiba-tiba agak rapat disana ini satu sensor saja yang mencatat di sekitar Cigelis Pandeglan ini tidak bisa dianalisa karena hanya satu sensor yang mencatat Pak kalau tinggi tsunami sendiri itu dipastikan itu berapa Pak? kita sedang menurunkan tim ya kalau dari video yang beredar atau berita yang beredar itu ya apalagi dampaknya kayaknya memang lebih dari 2 meter ya lebih dari 2 meter atau ya mungkin sekitar itulah itu itu sementara atau sudah dipastikan ya sementara itu karena tentunya harus data akurat harus ke lapangan harus ke lapangan hari ini kita sudah turunkan tim untuk ke lapangan baik dari BMKG Banten BMKG Pusat Tangerang kemudian termasuk BMKG Lampung itu tingginya pengontok luasnya Pak? juga itu nanti kita di lapangan jadi memantau memetakan sebaran atau dampaknya tsunami sejauh mana nanti kita akan petakan kemudian kita akan ketahui daerah-daerah terdampak sampai di mana itu nantinya nah nanti tentunya setelah tim kami ke lapangan kita bisa update sejauh mana dampak tsunami baik di Banten maupun di Lampung sejauh ini bahwa untuk masyarakat seperti apa Pak? karena kan gunung anak lateralo ini sebetulnya juga masih aktif dan masih ada penelitian juga tadi disampaikan masih bisa terjadi semangat sesuatu nah himbauan kepada masyarakat ya tentunya sepanjang ini masih menunjukkan aktivitas ya tentunya dihimbau untuk tidak menjauh dari lokasi Gunung Krakato maupun di sekitar pantai tentunya nanti saya yakin Badan Geologi akan melakukan rilis mengeluarkan rilis berkaitan dengan himbauan ini karena yang memantau aktivitas vulkanik adalah di Badan Geologi ya ini memperkuat membuat tinggi tsunami semakin gelombang ya gelombang semakin tinggi ya ada gelombang tinggi tadi ya akibat gulan purna akibat cuaca ya kan kemudian ditambah tsunami sehingga tingginya akan berdampak tinggi berdampak tinggi lagi kan dan tadi saya sampaikan kalau hanya tsunami saja ini hanya maksimal saja hanya 90 cm dan hampir dipastikan sebetulnya tidak masuk ke daratan tapi karena juga sebelumnya BMKG telah mengeluarkan warning adanya gelombang tinggi di sekitar Selat Sunda ya ini juga memicu menambah dampak tinggi tsunami semakin tinggi kalau tsunami kan ada daya dorong juga ya tidak hanya tingginya mungkin tidak signifikan tidak signifikan hanya 90 cm tapi ada daya dorong yang besar ya di samping tadi sudah ada gelombang tinggi ditambah daya dorong yang cukup besar kalau gelombang biasa kan hanya gelombang permukaan yang bergerak tapi kalau tsunami kan sampai dasar lautnya sampai dasarnya kalau gelombang tsunami gelombang biasa pasang surut hanya di atas ini sampai bawah itu bergerak semua itu juga ada daya dorong yang kuat ya BMKG tidak hanya di warningnya tidak hanya di selat sunda tapi seluruh perairan yang memang berpotensi gelombang tinggi telah dikeluarkan warning tingginya itu dari 1,5 meter sampai 2,5 meter beberapa daerah tentunya berbeda-beda yang jelas memang sebelumnya hari kemarin BMKG telah mengeluarkan warning tapi warning untuk gelombang tinggi tentunya sasarannya adalah nelayan dan kapal-kapal sah bandar dan HBG untuk diperingatkan agar hati-hati terhadap ancaman gelombang tinggi ini itu kalau sekitarnya sudah dipastikan apakah peringatan tersebut juga sampai ke beberapa tempat wisata mengatakan hari libur pasti akan ramai tempat di pinggir pantai apakah untuk peringatan seperti itu juga sudah dipastikan sampai ke mereka SOP kami kan begitu ya di BMKG SOP memberikan warning ke semua stakeholder tidak hanya ke otoritas pelabuhan ke badan penanggungan bencana juga diberikan warning juga daerah-daerah wisata yang memang di sekitar pantai memang dekat itu mungkin bisa jadi bukan dari BMKG langsung bisa saja dari pemerintah daerah setempat karena kami BMKG memberikan warning itu termasuk ke pemerintah daerah setempat ke badan penanggungan bencana ke otoritas pelabuhan dan lain sebagainya ini kaitannya warning yang gelombang tinggi terima kasih